Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursarin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Puji dan syukur kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua Salawat dan salam kita turahkan kepada Nabi Muhammad SAW Yang telah membawa kita dari zaman kegelapan Menuju zaman yang terang benderang Yakni Ad-Dinul Islam Saya berdiri di hadapan para ibu, bapak, dan saudara-saudara semua Untuk membahas isu yang sangat penting bagi perjalanan kita Sebagai warga negara yang bertanggung jawab Pemilihan pemimpin yang ideal menuju pemilu 2024 Pemilihan pemimpin yang tepat adalah landasan bagi kemajuan Dan kesejahteraan negara kita Dalam agama Islam, anjuran memilih pemimpin Sudah dicontohkan oleh baginda kita Rasulullah SAW Yaitu sesuai dengan sabdanya Jika tiga orang keluar untuk pepergian Hendaklah mereka mengangkat salah seorang dari mereka Sebagai ketua rombongan Hadis rewet Abu Dawud Lihatlah, dalam mengadakan perjalanan saja Nabi mengajurkan kepada kita untuk mengangkat seorang pemimpin Lantas bagaimana dengan sebuah negara? Tentunya kita pun harus memilih seorang pemimpin Yang mampu membawa kesejahteraan bagi rakyatnya Baik di dunia ini maupun di akhirat nanti Oleh karena itu, dalam pidato ini saya ingin menyampaikan pesan Untuk memilih pemimpin ke depan Kita harus memilih pemimpin yang memiliki staff Apa itu staff? S adalah sidik Atau jujur Pertama-tama, seorang pemimpin yang ideal haruslah memiliki integritas yang tinggi Integritas adalah sebuah dasar kepercayaan dari masyarakat terhadap pemimpin mereka Pemimpin yang jujur, adil, dan transparan Akan membangun kepercayaan yang kuat dengan masyarakatnya Yang kedua adalah T Tablik Atau arti bebasnya adalah bisa menyampaikan Seorang pemimpin dituntut harus bisa menyampaikan pesan dengan baik kepada para menteri Kepala lembaga dan rakyatnya Artinya, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan komunikasi yang kuat Mereka yang mampu berkomunikasi dengan jelas, efektif, dan baik Akan memungkinkan partisipasi yang kuat dari masyarakat Dan membangun hubungan yang erat antara pemerintah dengan rakyatnya Selanjutnya adalah A Apa itu A? A adalah amanah Yang secara bahasa amanah diartikan sebagai sesuatu yang dipercayakan atau kepercayaan Amanah juga diartikan sebagai suabuah titipan Atau al-wadiah Oleh karena itu, carilah pemimpin yang mampu menjalankan amanah kepemimpinan dengan baik dan benar Seorang pemimpin yang amanah dan benar-benar membela kepentingan rakyatnya adalah sebuah keberkahan Yang diberikan kepada umat yang taat kepada Allah SWT Kepemimpinan dalam pandangan Al-Quran bukanlah sekedar kontrak sosial antara pemimpin dengan rakyatnya Tetapi juga perjanjian antara pemimpin dengan Allah SWT Karena itu tanggung jawab seorang pemimpin jauh lebih besar dibandingkan yang lainnya Karena tanggung jawab seorang pemimpin adalah dunia dan akhirat Sebagaimana firman Allah yang berbunyi Yang artinya Yang terakhir adalah Pandai yang dimaksud disini adalah Pemimpin yang memiliki visi yang jelas dan komitmen yang kuat dalam membangun sebuah negara Pemimpin yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang patantangan dan potensi yang dihadapi oleh negara kita Pemimpin yang mampu mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi inovatif dan mengambil langkah-langkah strategis Untuk mencapai tujuan apa yang kita butuhkan Selain itu, seorang pemimpin harus memiliki keberanian untuk mengambil sebuah keputusan yang sulit demi kepentingan yang lebih besar Selanjutnya, pemimpin yang cerdik dan pandai haruslah seorang pemersatu Bukan pemisah, kita hidup dalam masyarakat yang beragam dengan perbedaan dalam hal suku, budaya, agama dan pandangan politik Oleh karena itu, penting bagi pemimpin kita untuk memiliki kemampuan untuk membangun persatuan di antara warga negara Mereka harus menghormati keberagaman dan bekerja untuk mengatasi kesenjangan yang ada Mereka yang mampu menjembatani perbedaan dan mempromosikan inklusi sosial Akan menciptakan stabilitas dan harmoni dalam masyarakat Hadirin yang saya hormati Dalam memilih pemimpin yang ideal untuk pemilu 2024 Marilah kita berpikir secara bijaksana Dan mempertimbangkan kualitas dan karakteristik yang telah saya sebutkan tadi di atas Yaitu pemimpin yang memiliki staff atau pemimpin yang berjiwa Sidik, tablik, amanah dan fatwana Kita memiliki kewajiban sebagai warga negara untuk bersama-sama Mendorong kemajuan dan kesejahteraan negara kita Mari kita berkomitmen untuk tidak hanya memilih berdasarkan janji-janji yang manis Tetapi juga melihat catatan kinerja calon pemimpin Selain itu penting juga bagi kita untuk mengambil riset yang lebih dalam Dan menggali informasi mengenai latar belakang calon pemimpin Melihat rekam jejak mereka dalam berbagai bidang Termasuk kepemimpinan mereka sebelumnya Serta sikap atau tindakan mereka terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat Hadirin yang saya hormati Saya yakin dengan memilih pemimpin yang memiliki staff tadi Akan membawa negara kita menuju masa depan yang lebih baik Dimana kemajuan, keadilan dan kesejahteraan Akan dicapai oleh seluruh rakyat dan keberkahan untuk kita semua Sebagaimana surat al-aruf yang telah saya sebutkan tadi di atas Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri ini beriman dan bertakwa Maka pastilah kami akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi Terima kasih Semoga kita bisa bekerja secara penuh dengan kesadaran dan kebejaksanaan Terakhir, mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh